Makanan tertentu yang wajib dikonsumsi yang pertama yang bikin happy Makanan yang bikin happy ini ketika dimakan akan membuat hormon oksitosin ibu meningkat Karena dia happy ya kemudian serotoninnya juga meningkat Ini akan membantu produksi ASI juga jauh lebih lancar keluarnya Kemudian yang paling penting untuk pemulihan pasca bersalin makan makanan yang tinggi protein Seperti apa? Seperti ikan, ayam, daging, telur ya Itu makanan-makanan yang malah gak boleh dilarang Jadi kalau bisa dikonsumsi jauh lebih banyak Sayuran dan buah-buahan juga penting karena ini bisa membantu penyerapan serat di tubuh ibu Sehingga ibu jauh lebih sehat kemudian bisa juga meningkatkan sistem imun ibu Yang dilarang banget sebenernya gak ada Cuma mungkin perlu diperhatikan untuk konsumsi tidak terlalu berlebihan Misalnya kafein ya Ibu-ibu ini banyak yang biasa ngopi Ngopi, ngeteh gitu ya terus minum-minum manis Nah ketika lagi masa nifas ini perlu diperhatikan Kalau bisa maksimal 1 hari itu 250 mg sekitar 1 cup kecil aja Untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan ya Kayak aduh pengen banget nih itu gak apa-apa Tapi kalau berlebihan kadang bisa berpengaruh ke si adek bayi Bisa berpengaruhnya ke mana ke dia jadi kafeinnya tinggi Jadi si adek ini gelisah sulit tidur atau terkadang perutnya juga jadi kurang nyaman gitu Pedas-pedas juga boleh gak ibu nifas makan pedas boleh Asal tidak berlebihan lagi-lagi Supaya apa kalau berlebihan takutnya ya Lagi enak-enaknya aduh kayaknya pengen ini pedas banget gitu Eh malah jadinya diare kemudian malah lemes kemudian malah sakit dan seterusnya Jadi kita mengharapkan itu terjadi Boleh makan tapi diminimalisir Sesuai dengan batas kebutuhan masing-masing Yang gak boleh banget apa minum alkohol Tentu itu gak boleh merokok Kemudian makan makanan yang alergi Jadi kalau ibu ada alergi sama makanan tertentu ya itu yang wajib dihindari Kalau gak ada gak apa-apa Terima kasih telah menonton